Intro Hai guys, kalian termasuk orang-orang pecinta binatang gak? Atau binatang peliharaan apa aja nih yang kalian punya di rumah? Mungkin karena ada orang-orang yang terlalu cinta sama hewan mengakibatkan munculnya kelainan untuk menikahi binatang ya? Seperti orang-orang berikut ini yang mau mengikat janji suci dengan hewan-hewan mereka. Mau tau siapa saja? Eits, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut silahkan klik tombol subscribe dan notifikasinya supaya channel ini bisa terus memberikan informasi menarik lainnya. Selamat datang di channel terbaik.com dan berikut 5 orang yang menikah dengan binatang. Ngurah Alit Siapa yang suka minum susu atau makan daging sapi? Pasti banyak ya dari kalian dan itu sah-sah saja. Tapi bagaimana dengan lelaki asal Bali yang bernama Ngurah Alit ini? Saat berusia 18 tahun, ia ditangkap saat melakukan hubungan intim dengan seekor sapi. Romance itu mengaku jika ia tergoda dengan sapi yang tak dijelaskan jantan atau betinanya. Hingga akhirnya pada Juni 2010, Alit dipaksa untuk menikahi hewan tersebut dalam sebuah abacara dan ritual setempat. Hal ini dilakukan oleh warga sekitar untuk membersihkan desa dari tindakan tidak terpuji pria yang melakukan hubungan dengan hewan. Milania Broskid Berikutnya ada wanita asal Denmark yang bernama Milania Broskid. Ia adalah seorang pengacara dan juga berprofesi sebagai aktivis hewan. Wanita ini sangat memanfaatkan adanya pengesahan undang-undang Zofilia, kecenderungan menyukai hewan. Dengan adanya pemberlakuan undang-undang ini, ia memilih untuk menikahi kudanya yang bernama Thorgen. Amanda Rogers Pernah dengar ungkapan tentang anjing adalah sahabat terbaik manusia? Tapi beda ceritanya dengan wanita ini. Amanda Rogers adalah wanita asal Inggris yang pernah gagal menikah. Ia dilendah kekecewaan yang mendalam saat pernikahan dengan mantan suaminya gagal. Namun, untuk mengobati rasa kecewa itu, ia memilih untuk menikah lagi. Dan, taukah kalian siapa yang ia nikahi? Amanda memutuskan untuk menikah dengan Sheba. Anjing Peliharaannya Pada tahun 2014, pernikahan ini digelar di Kroasia dan diadiri oleh lebih dari 200 orang. Kecewa boleh, tapi gak gitu juga kali bu. Sharon Tandler Selanjutnya ada pernikahan yang juga menggegerkan publik. Topatnya terjadi pada Desember 2015 silat. Seorang cintawan asal Inggris bernama Sharon Tandler menikahi seekor lumba-lumba bernama Cindy di sebuah resort di Israel. Tandler bertemu Cindy 15 tahun sebelumnya ketika dia pertama kali mengunjungi resort. Tandler menyukai lumba-lumba dan membiasakan berpergian ke Israel dua atau tiga kali setahun dan menghabiskan waktu bersama kekasih bawah lautnya. Setelah asmara yang panjang selama bertahun-tahun, Tandler memutuskan untuk memulai jalan yang sangat tidak biasa untuk mengikat simpul dengan lumba-lumba kesayangannya. Pada tanggal 28 Desember, pengantin wanita yang gembira mengenakan gaun putih berjalan menuruni dermaga di hadapan ratusan pengunjung dan berlutut di hadapan pengantin prianya yang menunggu di air. Waduh Yuta Shinohara Yang terakhir ada pernikahan terekstrim di dunia. Gimana enggak, lagi-lagi asal Jepang yang bernama Yuta Shinohara ini dengan anehnya memutuskan untuk menikahi seekor kecoa. Nah loh, gila gak tuh? Rasaan suka muncul sejak ia gemar mengonsumsi sajian berbahan dasar serangga. Yuta juga mengaku telah mengenjani serangga ini sejak satu tahun lalu. Kecoa yang membuatnya mabuk kepayang ini bernama Lisa yang ia beli dari Afrika. Meski cintanya pelatonik, Shinohara membayangkan bisa berhubungan seks dengan Lisa. Perimajinasi serangga itu bisa tumbuh sebesar manusia atau dirinya yang mengecil seukuran binatang itu. Tapi untungnya, hubungan kasih keduanya berumur pendek karena kecoa itu mati. Nah itu tadi liputan 5 pernikahan aneh manusia dengan binatang. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi.